Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Matt? Ya, yang pasti informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah pembangunan MRT sampai 44,45 persen. Ada pula memahami kebutuhan anak autis. Dan dalam segmen bincang, kita akan membahas tentang komputer jinjing karya siswa SMK. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, hingga akhir April 2016, proses pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT telah mencapai 44,45 persen. Nantinya MRT akan melalui 13 stasiun yang terdiri dari 7 stasiun layang dan 6 stasiun lantai dasar. Proyek yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2018 mendatang ini melibatkan 4.000 pekerja dari berbagai bidang ilmu dan juga keahlian. Proses pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT mengalami peningkatan. Hingga akhir Maret 2016, proses pembangunan stasiun layang telah mencapai 28,45 persen. Proses pembangunan bagian lantai dasar telah mencapai 60,61 persen. Sehingga total keseluruhan proses pembangunan mencapai 44,45 persen. Untuk pembangunan konstruksi MRT fase 1 yang melayani rute Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia, diperkirakan rampung pada akhir tahun 2018 mendatang dengan melibatkan lebih dari 4.000 pekerja. Nantinya MRT akan terdiri dari 13 stasiun. Untuk pembangunannya akan dibagi ke dalam dua bagian, yakni 7 stasiun layang dan 6 stasiun lantai dasar dengan total biaya keseluruhan mencapai 16 triliun rupiah. Kami kan selalu melakukan evaluasi mingguan ya, baik untuk yang elevated ataupun yang underground, juga rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait gitu, ketika memang kita membutuhkan koordinasi. Jadi secara rutin, baik mingguan, bulanan, tribulan, kita melakukan evaluasi itu. Baik rapat ataupun langsung ke lapangan, mbak. Jadi seperti itu. Pengerjaan pengemboran terowongan MRT di Bundaran Hotel Indonesia dilakukan menggunakan dua mesin berat, dengan masing-masing kedalaman pengemboran mencapai 322,5 meter dan 4,5 meter. Berbeda dari panjang jalur stasiun MRT lainnya yang hanya 200 meter, jalur stasiun MRT di Bundaran Hotel Indonesia terbilang lebih panjang, yakni 400 meter. Hal ini dilakukan karena jalur kereta di stasiun Bundaran Hotel Indonesia akan memiliki rel perlintasan yang akan digunakan oleh kereta untuk berbalik arah. Kita tetap optimis sampai saat ini bahwa penyelesaian pekerjaan sipil atau konstruksi ini selesai di akhir 2018 dan insya Allah bisa beroperasi di awal 2019. Selain dijadikan stasiun kereta MRT, wilayah Lebak Bulus juga akan dijadikan sebagai depo kereta yang akan menjadi tempat parkir bagi kereta dan bengkel kereta. 25 April lalu PT Transjakarta menambah rute yang menghubungkan beberapa kota penyangga seperti Depok dan Bekasi dengan Jakarta. Untuk itu, pihak PT Transjakarta mengerahkan 60 unit bus dengan waktu operasional mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Keberadaan bus Transjakarta dengan berbagai rute barunya ini dapat menjadi alternatif transportasi bagi warga yang akan melakukan aktivitas di Jakarta. Setelah diresmikan 25 April 2016 lalu, Transjakarta menambah rute baru yang menghubungkan ibu kota dengan Bekasi dan Depok. Dengan rute perjalanan Bekasi Mall Metropolitan Bundaran Hotel Indonesia, Bekasi Mall Metropolitan Tanjung Priuk, Bekasi Timur Grogol, Lebak Bulus Kota, Tugas Jeep Lebak Bulus, Manggarai Depok Universitas Indonesia. Untuk rute baru ini, PT Transjakarta menyiapkan sebanyak 60 unit armada dengan waktu operasional mulai pukul 5 hingga 22. Dengan penambahan rute baru, pengguna Transjakarta dapat menikmati akses rute yang lebih luas serta waktu tempuh perjalanan pelanggan yang lebih cepat. Transjakarta itu diminta untuk selalu bisa menjangkau seluruh kantong-kantong penumpang yang kira-kira bisa dilayani. Jadi harapan kami sebenarnya adalah bagaimana melayani di luar koridor. Masyarakat menyambut baik rute baru Transjakarta, salah satunya adalah Titi Widaningsi yang memanfaatkan rute baru Transjakarta Depok Universitas Indonesia menuju Manggarai. Baginya keberadaan Transjakarta yang melewati koridor baru bisa menjadi sarana transportasi alternatif selain kereta komputer lain. Menurut saya sangat bagus, kenapa? Karena dulu pernah ada rute Depok Manggarai yang tidak ada, jadi ketika kita harus ke sana harus berkali-kali ganti, sekarang bisa hanya ditempuh dengan satu kali naik, tidak perlu ganti-ganti kendaraan. Hal serupa juga dirasakan oleh Astrid Susanti, yang merasa lebih nyaman dengan adanya Transjakarta rute baru ini yang lebih nyaman dan terintegrasi. Kebetulan hari Jumat saya tidak terburu-buru, jadi saya mau mencoba memakai Transjakarta yang baru. Siapa tahu bisa jadi alternatif untuk hari-hari yang lain kalau ada masalah dengan kereta api. Keberadaan rute baru Transjakarta ini menjadi solusi transportasi alternatif selain sarana transportasi yang sudah ada. untuk membantu mobilitas warga dari daerah penyangga ibu kota menuju pusat kota. Sutri Jaya, Dini Kristiawan, DAI TV Ya, masyarakat menyambut gembira keberadaan bus Transjakarta yang menghubungkan daerah penyangga seperti Depok dan Bekasi dengan Jakarta. Meski demikian, beberapa kendala masih ditemui di lapangan. Seperti masih menyatunya jalur Transjakarta dengan jaran umum hingga lamanya waktu untuk menunggu kedatangan bus. Bagaimana tanggapan dari pihak Transjakarta mengenai hal tersebut? Berikut liputannya. Keberadaan beberapa rute baru Transjakarta disambut baik oleh masyarakat. Namun di lapangan masih ada beberapa kendala yang ditemui. Pada rute Depok Manggarai yang melewati Universitas Indonesia misalnya. Armada yang tersedia hanya 5 unit bus. Sehingga calon penumpang harus menunggu kurang lebih 1 jam untuk menunggu kedatangan bus Transjakarta dengan rute baru ini di halte. Makanya saya pilih hari Jumat karena saya tidak terburu-buru. Karena saya tahu jalan rute itu macet sekali. Jadi kalau Transjakarta tidak disediakan jalan khusus seperti yang ada di koridor-koridor lain memang sepertinya masih akan, perjalanannya masih akan lama ya karena macet itu pasti. Selain itu, rute baru Transjakarta yang tidak memiliki koridor khusus sehingga menyatu dengan ruas jalan umum sehingga Transjakarta terkena imbas kemacetan jika terjadi kemacetan di jalan yang dilaluinya. Kendalanya untuk busway ini armadanya masih sedikit jadi ketika saya mau pergi misalnya tidak ada bisnya, ya terpaksa harus cari yang lain kemudian belum ada apa ya, trayek ya khusus untuk jalur busway itu belum ada jadi mau tidak mau kita harus mengikuti kemacetan yang ada. Bagi Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi pihaknya untuk lebih meningkatkan pelayanan. Ini memang lagi dalam tahap penyesuaian setiap rute baru itu pasti ada penyesuaian baik trayeknya lewat mana atau yang kedua adalah hal-hal yang disinggahin itu mana aja jadi nanti kita akan pelajari lagi apakah kemacetan ini mempunyai suatu solusi yang lain atau kalau enggak ya kami akan kerjasama dengan disub kepolisian supaya bisa diberikan prioritas kepada bus-bus kami pada saat melewati daerah macet. Selain rute tersebut, PT Transjakarta juga menambah rute baru lainnya yaitu Bekasi MM Bundaran HI, Bekasi MM Tanjung Priuk, Bekasi Timur Grogol, Lebak Bulus Kota, dan Tugas Jeep Lebak Bulus. Sutri Jaya, Deni Kristiawan, DAI TV Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, menangani anak penderita autis memang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagi orang tua dengan anak penderita autis yang berasal dari keluarga berekonomi rendah banyak yang tidak bisa memberikan pengobatan optimal bagi anak-anaknya. Namun, para orang tua tak perlu khawatir karena sebuah wadah yang membina anak-anak autis dengan biaya sukarela hadir untuk meringankan beban mereka. Sindrom autisme meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun 2015, diperkirakan 12.800 anak-anak Indonesia merupakan penyandang autis. Salah satu penyandang autis adalah Anissa Nur Ramadan atau Akrab Disapa Ica. Gadis berusia 14 tahun ini menderita retardasi atau keterbelakangan mental. Secara fisik, ia terlihat normal. Namun, kemampuan intelektualnya berada di bawah rata-rata. Orang tua Ica berusaha agar anaknya bisa mendapat penanganan autis yang baik. Sampai akhirnya, mereka bertemu dengan rumah autis yang menangani anak-anak autis dari keluarga kurang mampu. Di rumah autis yang berdiri sejak tahun 2004, anak autis maupun anak dengan keterbelakangan mental mendapatkan terapi fisik untuk mengembangkan kemampuan sensorik dan motoriknya. Anak-anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan bimbingan kemandirian seperti belajar cara makan dan membereskan peralatan makannya sendiri. Berbeda dengan terapi autis pada umumnya, yang menetapkan tarif, rumah autis menetapkan biaya sukarela bahkan gratis bagi anak-anak autis dari keluarga berekonomi rendah. Jadi untuk yang tidak mampu, benar-benar kita gratiskan. Kalau misalnya, kita kan ada wawancara ya, sebelum kita memberikan terapi ke anaknya, kita wawancara ke dua orang tuanya, bagaimana kesanggupannya tentang kontribusinya, entah itu kontribusi tenaga, waktu, dan biaya tentunya, itu kita minta kesedihan orang tua dan kita buat perjanjian. Nah dari situ orang tua biasanya menetapkan, ada yang benar-benar tidak mampu, berarti kita gratiskan dengan syarat-syarat tertentu, lalu yang mungkin mereka merasa mampu dan punya kemampuan lah untuk berkontribusi untuk perkembangan anaknya. Mereka memberikan kontribusi berupa uang, kadang-kadang ada juga yang berupa tenaga, misalnya kita butuh memperbaiki apa, orang tuanya yang memperbaiki. Rahmawati, orang tua dari Ariandra, yang telah satu tahun bergabung di rumah autis, merasakan manfaat dari rumah autis. Kini, anaknya lebih bisa mengatur emosi dan menjaga kerapihan di rumah. Seperti makan ya, tadi dia kalau makan disuruh pakai sendok, dia nggak mau. Nah sekarang setelah sekolah di rumah autis ini, Ari dia rutin gitu mengenakan sendok garpu, bahkan dia kalau nggak ada garpu, nggak mau makan dia, lebih rapih makannya. Baik itu disebeli waktu, juga nggak berantakan. Rumah autis telah menangani lebih dari 200 anak autis di Jabodetabek dengan harapan mampu memberikan pembekalan kepada mereka agar dapat hidup mandiri dan berguna di masa depan. Ya, pemeriksa minimnya tenaga ahli pendamping anak autis ternyata menjadi salah satu tantangan bagi rumah autis untuk menjaga lebih banyak anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rumah autis tak segan memberikan pelatihan kepada orang tua yang memiliki anak istimewa ini, sehingga mampu menjadi tenaga pengajar dan terapis bagi anak mereka di rumah. Pembinaan anak autis dan anak keterbelakangan mental ternyata masih menjadi kendala bagi rumah autis. Ya, hal ini disebabkan kebutuhan tenaga ahli pendamping anak autis belum mencukupi. Untuk menangani 200 anak autis di Jabodetabek, rumah autis hanya memiliki 70 tenaga ahli pendamping. Selebihnya, rumah autis merekrut mahasiswa dari jurusan psikologi atau okupasi terapi untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli pendamping. Namun, salah satu pendiri rumah autis, Heni Ma'rifa, menyatakan, kekurangan tenaga ahli pendamping anak autis di rumah autis bukan menjadi penghalang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak penyandang autis. Rumah autis memanfaatkan keterbatasan jumlah tenaga ahli pendamping dengan memaksimalkan pembinaan kemandirian dan juga terapi bagi setiap anak. Sebenarnya tenaga ahli kita kurang banget ya. Kita, dokter ahlinya kita itu hanya buat rujukan aja. Istilahnya dokter psikiater kita hanya rujukan, tenaga profesinya hanya ada okupasi terapi dan terapi bicara. Lalu, kita punya guru-guru dari PLB dan beberapa guru pendamping ya dari pendidikan guru TK. Tak hanya mengandalkan tenaga ahli pendamping, rumah autis juga mengajak orang tua penderita autis untuk mengikuti berbagai pelatihan berupa pemahaman dan penanganan anak autis. Tujuannya agar para orang tua mampu menangani kebutuhan anak autis dan membina kemandirian anak di rumah. Pelatihan yang diberikan kepada orang tua penderita autis ternyata menggerakkan hati Yasmir yang juga merupakan orang tua dari anak penyandang autis. Berawal dari keikut sertaannya sebagai pasien di rumah autis, Yasmir memutuskan bergabung menjadi tenaga pendamping di rumah autis untuk membina kemandirian anak penderita autis. Berbekal keinginan yang kuat untuk membantu anak-anak penderita autis, pria yang pernah bekerja sebagai satmam ini nekat menjadi pendamping anak autis sejak tahun 2009. Sebelumnya, sebelum saya bergabung memang sebelumnya sudah diikuti pelatihan waktu saya jadi orang tua mengantar anak kan kita mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang ditawarin dari rumah autis langsung. Jadi rumah autis menawarkan juga untuk pelatihan buat orang tua. Nah dari ilmu yang kita dapat dari pelatihan itu kita bisa terapkan. Yang dibutuhkan anak-anak ini adalah karena mereka apa, sosialisasinya sangat kurang, memang harus dibentuk situasi yang bisa merangkul mereka. Keterbatasan bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Ya, lewat aksi kecil, semua orang bisa membawa perubahan dan manfaat bagi sesama. Wa Ode Rizki, Herdin Naskolani, DAI TV Ya, pemirsa kehadiran anak-anak penyandang autis masih sering dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Padahal anak-anak ini juga berhak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Ya, untuk mengetahui apa itu autis dan bagaimana masyarakat menyikapi keberadaan anak-anak istimewa ini, berikut liputan tim Halo Indonesia untuk Anda. Kehadiran anak-anak penyandang autis di lingkungan sosial seringkali masih mendapat label negatif dari masyarakat. Perilaku yang cenderung hiperaktif atau sebaliknya membuat anak penyandang autis berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus ini pun perlu mendapat perhatian khusus dari keluarga dan juga masyarakat. Pada tahun 2015, terdapat 130 ribu anak yang terindikasi gejala autisme. 12 ribu di antaranya dipastikan sebagai penyandang autis. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan jumlah kelahiran bayi. Sindrom autis pada anak merupakan gangguan perkembangan mental sejak lahir yang membuat si anak mengalami keterlambatan serta pola perilaku yang menyimpang dari anak normal pada umumnya. Menurut Kepala Divisi Program Anak Spesial Rumah Autis, Heni Ma'rifah, gejala sindrom autis pada anak bisa dideteksi sejak dini sehingga keterlambatan perkembangan anak dapat diantisipasi. Lalu punya tiga ciri khusus. Dia punya gangguan interaksi, jadi dia tidak ada interaksi dengan orang lain, tidak ada bergaul, tidak ada bermain si anak ini dengan orang lain. Lalu gangguan perilaku, jadi perilakunya berbeda dengan anak-anak lain. Lalu yang terakhir adalah gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini bisa jadi dia tidak mengeluarkan suara dan tidak mengeluarkan kata atau dia mengeluarkan kata dan suara tapi tidak untuk komunikasi. Meskipun berbeda dan terkesan memiliki dunia sendiri, anak-anak autis ini juga berhak mendapatkan hak yang sama di masyarakat. Memahami perilaku anak autis dengan tidak menjadikannya sebagai bahan olokan adalah salah satu bentuk penghargaan kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kalau untuk masih anak-anak mungkin kita perlu merangkul ya, merangkul si anak, merangkul orang tua, terutama kadang-kadang orang tua juga masih ada yang istilahnya denial, masih menolak bahwa anaknya mempunyai gangguan perkembangan. Tapi itu yang penting, dukungan dari masyarakat untuk bahwa si anak ini butuh, butuh ditangani, butuh mendapat pendidikan yang tepat. Nah, untuk penyandang autisme yang sudah dewasa, minta kepada masyarakat untuk belilah ke mereka kesempatan. Kesempatan apapun, kesempatan untuk bermasyarakat, kesempatan mereka untuk berkarya, kesempatan mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri ya. Mereka punya bakat apa, belilah kesempatan itu. Yang perlu dipahami, anak-anak autis bukanlah anak yang terkena gangguan jiwa sehingga perlu diwaspadai. Anak-anak ini juga berhak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Wa Aude Rizki, Herli Naskolani, DAI TV Dan pemirsa selanjutnya kami akan membahas mengenai keberadaan komputer jinjing karya siswa SMK. Namun setelah jadah berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang mencetak lulusan siap kerja dari SMK. Berbicara tentang lulusan kerja dari SMK ini juga masih dalam rangka yang masih hangat-hangatnya kemarin tanggal 2 Mei hari pendidikan nasional. Kenapa kita membahas SMK Loren dan pemirsa? Karena memang SMK ini sekarang menjadi favorit baik dari siswa maupun orang tua siswa. Kenapa menjadi favorit? Karena memang selain memberikan perlatihan keterampilan juga ada praktik kerja lapangan yang membuat siswa-siswanya ini bukan hanya siap untuk bekerja tapi juga siap untuk berwirausaha. Betul sekali, pasti banyak keterampilan yang diberikan dengan menjadi siswa SMK nih. Dan untuk berbincang lebih lanjut lagi tentang keunggulan SMK ya. Saat ini sudah hadir bersama kita di studio pagi ini tapi sebelumnya nanti kita akan berbicang-bicang dengan arah sumber kita sesudah tangan berikut ini ya. Dari tahun ke tahun, minat siswa untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan semakin meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tahun 2011 jumlah sekolah menengah kejuruan di DKI Jakarta ada 63 SMK negeri dengan jumlah siswa 42.000 siswa. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah siswa SMK mencapai 60.000 siswa. Tingginya minat siswa SMK didasari oleh kurikulum belajar SMK yang mengutamakan pelatihan keterampilan berbagai bidang sebagai dasar kemampuan. Sebelum lulus, SMK juga menerapkan praktik kerja lapangan sebagai perkenalan siswa SMK terhadap dunia kerja yang sesungguhnya. Sementara itu, dalam persaingan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA lulusan SMK juga dapat mengambil peranan penting. Untuk itu, pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan sertifikasi bagi siswa lulusan SMK agar dapat kerja di luar negeri. Meski kurikulum belajar disiapkan agar siswa bisa langsung kerja namun tidak sedikit pula siswa yang kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sarjana setelah mendapatkan pekerjaan. Nah ini kalau kita lihat memang teman-teman di SMK sangat luar biasa. Keahliannya, skillnya, keterampilannya memang sudah memadai karena memang bukan hanya teori, tapi juga di sekolah ada prakteknya. Nah untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana kemudian apakah memang SDM dari SMK ini sudah siap kerja yang telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia. Bapak Dr. Andes Anas Rosih, MPD selaku kepala SMKN 26 Jakarta dan juga Rian Prianto selaku siswa perakit laptop. Ini sangat luar biasa. Kita langsung sahabat narasumber kita hari ini ya. Halo Pak Anas dan juga Rian. Halo Mas Men, Pak Loren. Terima kasih. Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya. Selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih. Pak Anas terlebih dahulu. Pak Anas, ini kalau kita lihat ternyata sekarang SMK jadi favorit nih Pak. Banyak kemudian siswa dan orang tua mendaftarkan anaknya ke SMK. Apa yang kemudian menarik dari SMK sehingga menjadi sekolah favorit sekarang? Tentunya kalau kita melihat sekarang posisi SMK karena dibuka dari berbagai macam kompetensi kalian yang memang sekarang juga sedang dibutuhkan di dunia kerja maka dengan berbagai macam kompetensi kalian itulah yang menarik minat masyarakat sehingga diharapkan setelah anak-anaknya masuk di SMK anak itu bisa eksis di dunia kerja kemudian bisa mengembangkan karirnya untuk mungkin jenjang pendidikan berikutnya. Disinilah maka dengan anak-anak mereka memasukkan di SMK anaknya itu sudah eksis di lapangan kerja. Berarti ini intinya adalah anak-anak ini sudah siap untuk masuk ke dunia kerja. Apakah memang sudah diajari sedari awal mereka masuk di SMK selama 3 tahun itu atau memang ada penjurusan khusus atau semuanya dipelajari atau seperti apa? Jadi sesuai dengan bidang kealian yang ada di sekolah di semenengah kejuruan tentunya memang sesuai dengan bidangnya. Jadi di SMK itu ada paling tidak 3 bidang kealian yang utama yaitu dari teknologi industri, kemudian ada pariwisata, maupun dari bisnis menurut CEN. Jadi setiap masyarakat yang masuk di sana biasanya sudah dengan minat, bakat, dan keinginannya masuk sesuai dengan bidang komunitas yang dipilih tadi. Nah di kami, SMK Negeri 26 Jakarta, kebetulan membuka bidang kalian teknologi. Dan disinilah anak-anak yang masuk di sini rata-rata memang berminat untuk mengembangkan di bidang teknologi itu. Sehingga begitu nanti sampai masuk sekolah mereka akan dibimbing oleh ibu bapak guru di SMK 26 dan nantinya setelah itu anak-anak itu dilatihkan di industri selama setahun karena memang sekolah kita khusus ada 4 tahun, 3 tahun program belajar di sekolah, setahun belajar di industri. Sehingga dengan demikian, begitu anak itu sudah lulus dari sekolah, kita sudah siap untuk beradaptasi di dunia industri. Oke, nah kalau saya ke Rian sendiri, Rian kelas berapa sih sekarang? Kelas 3. Kelas 3, oke. Rian kenapa tertarik untuk masuk SMK dibanding dengan SMA? Pertama, karena berdasarkan hobi saya, hobi saya itu praktek. Jadi saya ingin melakukan, ingin menemukan sesuatu, ingin menciptakan sesuatu daripada hanya berdasarkan belajar teori-teori. Jadi di SMK ini sendiri, saya ingin fokus ke kejuruan saya, saya ingin fokus ke hobi saya, dan saya ingin memperdalam kemampuan saya untuk siap di bidang industri atau berwirausaha itu sendiri. Tapi emang dari awalnya kemauan Rian sendiri atau ada juga bimbingan dari orang tua, Rian bagus loh kalau masuk SMK. Diarahkan ke situ. Iya, saya jadi punya teman-teman juga yang mendukung saya, yang support saya dari SMP. Kalau saya itu emang, passion saya itu di SMK, bukan di SMA gitu. Kalau ngomong passion ya memang sudah minat dan bakat ya sebenarnya. Kembali ke Pak Anas. Pak Anas, sebenarnya apakah memang, tadi kan ada tiga ya, teknologi, pariwisata, dan juga bisnis dan manajemen. Nah, kira-kira apakah memang dari tiga jenis dari SMK ini sendiri, sekolah fokasi, sekolah kejuruan, ini kemudian apakah nantinya memang bisa akan terserap di dalam dunia lapangan pekerja? Tentunya ya, Mas. Karena biasanya setiap sekolah sesuai dengan bidangnya pun mengkaji sejauh mana kebutuhan industri yang ada di lapangan. Karena biasanya kalau memang di lapangan itu sudah dirasa jenuh, pastinya dia akan menutup jurusan tersebut. Sehingga selama ini seperti SMK 26 misalnya, dari enam jurusan yang kita buka saat praklin aja, di mana industri itu butuh untuk anak-anak kita magang, mereka sudah berdatangan untuk bisa mengambil anak-anak kami. Nah, disitulah. Makanya begitu lulus pun, keterserapan anak-anak kami juga bisa diterima di industri. Oke, sangat luar biasa ya. Nah, kalau untuk dari pihak pengusaha sendiri nih ya, sebagai mungkin pencari tenaga kerja dan lain-lain, bagaimana nih minat mereka terhadap siswa-siswa lulusan dari SMK? Iya, jadi Mbak Loren bisa kami sampaikan tahun ini saja, anak kami yang kebetulan sedang magang, praklin itu istilah kita, itu yang ditempatkan di Brunei aja dalam orang tahun ini. Karena memang kebetulan di industri tebut, yaitu Wijaya Karya, punya kegiatan proyek di sana. Dan ini berarti kepercayaan dari pihak industri kepada kami, bahwa ternyata anak-anak kami pun mampu berarti, karena sampai bisa dikirim ke sana untuk bergabung dengan proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Itu menandakan berarti memang ternyata apa yang kami siapkan itu, bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia industri. Mampu bersaing secara lokal dan internasional, luar biasa. Oke, mungkin nanti setelah break kita akan berbicara lebih lanjut tentang, ternyata anak-anak SMK ini bukan hanya siap untuk kerja, tapi juga mereka siap untuk membuka usaha, atau sebagai pengusaha, atau sebagai entrepreneur. Tapi nanti akan kita bahas lajara berikut ya, Pak. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang SMK Loren dan juga pemirsa, memang ada motonya SMK bisa, SMK siap kerja, cerdas, dan juga kompetitif. Luar biasa. Karena saya juga lulusan SMK. Nah, ternyata ini contoh mamatnya berhasil. Oke, memang saya menyadari sendiri bahwa ini pengalaman pribadi saya sebagai lulusan SMK memang sangat luar biasa. Kita tidak hanya berbicara tentang teori, tapi juga keterampilan yang diajarkan itu sangat luar biasa. Dan aplikatif pasti ya. Betul sekali. Justru akan jauh lebih komplikasi dengan segala detail, praktikum, praktek, segala macam. Harus ditambah matematika, bahasa. Dulu jurusan apa? Tahu? Mesin produksi. Wow, itu kan? Jadi, sehat-sehat, segala macam itu memang pengalamannya sangat luar biasa. Oke, kita kembali ke Rian terlebih dahulu. Rian, ini kalau kita lihat kan, Rian, jurusannya adalah teknik komputer jaringan. Kenapa suka dengan teknik komputer jaringan? Karena teknik komputer jaringan, teknik komputer jaringan itu sendiri, saya berpandangan ke depan. Sekarang kan lagi perkembangan teknologi, perkembangan akibat globalisasi. Jadi, saya atau kami ingin mempersiapkan diri kami untuk menghadapi perkembangan globalisasi itu sendiri. Kebetulan, teknologi di bidang komputer atau di bidang IT itu sendiri, berkembangnya itu sangat pesat. Jadi, saya menyukai tantangan. Oke. Nah, kalau saya ke Pak Nas dulu nih, Pak. Saat ini kan kita masuk ke dalam era persaingan MEI, atau masyarakat ekonomi ASEN. Dan, bagaimana kira-kira cara SMK untuk menghadapi MEI ini dengan mempersiapkan siswa-siswanya? Kalau tadi Bapak sempat cerita, bisa sampai ke Brunei segala. Seperti apa nih, Pak? Ya, terus terang memang antisipasi itu kami lakukan, karena memang mau tidak mau memang harus kita hadapi. Persiapan yang kita lakukan, utamanya menyangkut keterampilan komputer jaringan itu sudah pasti. Namun yang lebih penting lagi adalah upaya pensertifikasian lulusan dari SMK ini. Dan, Alhamdulillah, di SMK 26 sendiri, kami juga sudah membangun sebuah TUC atau tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi. Ya, di mana TUC itu sebagai layanan untuk melakukan sertifikasi bekerja sama dengan BNSP yang berat memberikan lisensi untuk sertifikasi itu. Dan, Alhamdulillah, tahun ini untuk yang pertama kali kita sudah melakukan sertifikasi kepada 80 anak kami. Sehingga begitu nanti lulus, diharapkan di samping punya ijazah sebagai lulus dari SMK, juga sudah punya sertifikat kompetensi. Nah, inilah upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka menjawab tantangan MIA tersebut. Sehingga diharapkan nanti, begitu sudah punya modal itu, pengakuannya ada, anak-anak juga memang sudah siap untuk menghadapi era globalisasi ataupun MIA ini. Oke, berbicara tentang MIA, masyarakat ekonomi ASEAN, dan tadi juga ada sertifikasi bahkan mungkin internasional. Saya juga pernah merasakan itu ya, karena pernah disertifikasi. Sertifikasi? Betul, lulus uji ISO 9001. Wih, serius kamu sudah punya sertifikasi ISO? Harusnya sudah punya sertifikatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, tadi sebelum beri kita berbicara tentang anak-anak SMK bukan hanya dilatih untuk siap kerja, Pak. Tapi siap untuk berwirausaha. Nah, apakah dengan adanya sertifikasi itu kemudian akan diakui oleh teman-teman pengusaha yang lain untuk sama-sama kita buka usaha? Karena kalau kita berbicara tentang pengangguran atau pekerja, kita berbicara tentang supply and demand. Ketika supply-nya kualitas dari lulusan SMK sangat berkualitas, tapi demand kebutuhan kerjanya tidak mencukupi, ales sudah kebanyakan, akhirnya banyak yang menganggur. Siapkan mereka untuk not get the job, tapi create the job. Iya, itu sudah pasti juga, Mas Med. Karena kebetulan memang salah satu core dari SMK itu adalah bagaimana membangun kewirausahaan atau interna penelitian warga sekolah, baik oleh guru, pegawai, maupun anak-anak. Di SMK 26 sendiri sudah hal yang biasa. Anak laki-laki dari rumah membawa jajanan, kemudian dipasarkan ke teman-temannya. Di samping untuk kegiatan dan untuk kepentingan-kepentingan pengembangan dirinya, itu sudah biasa dilakukan. Dan inilah upaya membangun pribadi atau jiwa yang berkarakter entrepreneurship. Dan insya Allah kalau itu sudah terbangun, dengan kompetensi yang dia miliki, rasanya untuk memulai melakukan upaya di masyarakat setelah lulus itu tidak menjadi masalah bagi anak-anak kita. Mentalnya sudah siap ya? Mentalnya sudah siap ya. Oke, baiklah Pemirsa sebelum kita lanjutkan perbincangan kita sesudah ini, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Siswa SMK 26 Rao Mangun, Jakarta Timur, membuat laptop bermerek Advan SMK dan Zirek SMK. Laptop ini merupakan hasil rakitan jurusan teknik komputer jaringan, di mana siswa diajarkan merakit komponen-komponen laptop seperti drive optik, motherboard, layar display, RAM, keyboard, dan wireless card menjadi satu unit laptop. Dengan spesifikasi monitor 10 inci, memori 1GB, prosesor 1,6GHz, hard disk berkisar 160 hingga 250GB, dan lengkapi Bluetooth serta Wi-Fi, laptop dijual seharga Rp 2 juta per unitnya. Program belajar merakit laptop di SMK 26 Rao Mangun, Jakarta Timur telah diperkenalkan sejak tahun 2010. Dengan tingginya minat dan kemampuan siswa, sekolah kemudian membuka kerjasama dengan salah satu perusahaan elektronik asal Indonesia sebagai penyedia komponen laptop. Kita harus memakai ini, namanya gelang statis. Fungsinya ini, kita menghindari adanya listrik statis buat ke diri kita sendiri. Listrik statis ini, kabel ini, disambungkan ke suatu isolator, supaya kita tidak mendapatkan adanya listrik statis. Komponen-komponen yang dibutuhkan adalah hard disk, ada RAM, wireless card, monitornya, LAN card, input-output cardnya, trackpad, sama touchpad. Saat ini, laptop murah buatan SMK 26 Rao Mangun masih dipasarkan di dalam sekolah. Namun harganya yang terjangkau membuat peminat laptop semakin meningkat. Dalam satu bulan, siswa mampu mengerjakan 100 unit laptop perakitan. Ya, itu tadi cuplikan tentang siswa SMKN 26 yang merakit laptop. Hebat sekali ya. Dan ada di samping kita. Iya, ini Rian. Rian itu salah satu yang bisa merakit laptop ya. Berapa lama sih kira-kira proses yang dibutuhkan untuk dapat merakit sebuah laptop? Kalau untuk pembelajarannya sendiri atau mengerti suatu fungsi-fungsi dari part-part laptop itu sendiri, mungkin butuh waktu yang lama, kecuali ada gurunya. Tapi untuk perakitan, kalau untuk pemula, dia di bawah 40 atau 20 sampai 40 menit, dia itu udah bisa ngerakit satu buah laptop. Oh iya, cepat sekali. Lalu kalau misalkan untuk yang udah expert, dia udah di bawah 20 menit, dia udah bisa satu laptop selesai. Perfect. Kalau Rian, berapa lama? Kalau untuk saya, sampai install ulang itu butuh waktu satu jam. Wah, hebat. Jadi sampai perfect. Nah, sampai perfect tadi, berbicara tentang kualitas-kualitasnya seperti apa sih, Rian? Pastikan tetap sama unggulnya dibandingkan dengan laptop-laptop lain. Ada kelebihannya mungkin dibandingkan dengan laptop-laptop seperti biasanya? Kalau yang saya suka dari laptop jenis ini tuh desainnya. Dia desainnya simple. Dia mudah dijinjing atau dia tuh kecil gitu. Tapi untuk workspace atau cara kita menggunakan laptopnya implementasi, kita tuh, kita nyaman. Maksudnya tuh, kita nyaman dengan dunia kerja kita sama laptop itu. Padahal itu laptop yang kecil dan mudah dibawa. Oke, ini kalau kita lihat kan sangat luar biasa. Kita ke Pak Anas. Pak Anas melihat anak-anak jenius seperti Rian dan teman-temannya dengan tingkat akselerasi yang luar biasa, cepat. Nah, kira-kira apakah ada kendala khusus yang dihadapi oleh sekolah maupun guru pengajar untuk... Ini kan anak-anak yang luar biasa. Ada kendala khusus atau apa? Tantangan khusus lebih tepatnya. Justru bagi kami di SMK Negeri 26 Jakarta, inilah justru potensi yang kita bisa memberikan stimulus yang lebih luas kepada anak-anak kita. Salah satu, anak-anak kita itu kita beri peluang untuk berkompetisi. Bahkan tahun ini di SMK Negeri 26 Jakarta, ini mewakili DKI 10 mata lomba keterampilan sifat tingkat nasional. Ini sebagai bagian daripada memberi peluang anak-anak itu bisa punya tantangan untuk lebih maju dan berkembang. Kemudian juga, Alhamdulillah, memang sarana di tempat kita memang memadai, baik itu untuk penguatan kompetensinya maupun untuk pembinaan soft skill-nya. Nah, karena kita sadar bahwa orang hebat itu kalau tidak diikuti dengan soft skill yang hebat, mestinya nanti tidak hebat juga. Nah, di sini kami memang mempersiapkan juga dengan fasilitas yang ada di sekolah, sehingga pembinaan karakter kepada anak-anak kami lakukan, sehingga anak itu tetap bisa kontrol, bisa tetap punya integritas yang luar biasa seperti itu. Nah, inilah yang kita lakukan bersama teman-teman di SMK Negeri 26 Jakarta. Satu kata, luar biasa ya Pak. Iya, bravo. Terima kasih. Bapak Bersa, kita pasti akan melanjutkan perbincangan kita tentang minat untuk masuk ke sekolah SMK, namun setelah jadwal berikut, tetap di Halo Indonesia. Baik, ini kalau kita berbicara tentang SMK, akan selalu ada hal yang menarik. Salah satunya adalah setiap tahun, orang ini akan diadakan lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Memang awalnya dari tingkat sekolah, kabupaten kota, provinsi hingga tingkat nasional. Nah, nanti pemenang-pemenangnya akan ditandingkan di tingkat internasional, namanya World Skill Competition atau WSC. Sangat luar biasa, karena memang skill-skillnya ini sangat luar biasa. Dan sangat mumpuni pasti. Sudah dikaca internasional. Jadi memang kualitasnya sangat terjamin. Dari kan katanya kamu lulusan SMK N26 juga kan? Bukan, lulusan SMK. SMK, ya. Nah, kalau di SMK-SMK lain ada juga atau hanya di SMK N26 sih? Yang apanya nih? Atau di LKS itu? Semua, semua SMK di Indonesia. Semua ya, jadi bisa ikut berkompetisi. Dari tiga, tadi ya, dari teknologi, pariwisata, dan juga bisnis dan manajemen. Semuanya ada di pertandingan secara nasional. Oke, kita kembali ke Rian. Rian, ini kan sudah luar biasa prestasinya bisa rakit laptop sendiri. Orang sudah lulus kuliah juga belum tentu bisa rakit laptop. Nah, kira-kira ke depan ada keinginan untuk bekerja langsung setelah lulus. Ini kan kelas tiga sudah. Atau mau berbirausaha, atau mau lanjut kuliah, atau seperti apa? Untuk rencana saya ke depan sendiri, nanti kan kita sekolah empat tahun, nanti setelah ini saya kelas empat, saya PKL, setelah itu lulus, baru saya kerja sebentar satu tahun, lalu kuliah. Itu jadi kerja sambil kuliah, niat saya. Setelah itu, setelah saya mendapatkan atau wisuda lulus dari kuliah tersebut, saya akan berwirausaha. Jadi, saya dengan teman-teman saya sendiri sudah mempunyai rencana. Karena sebelum lulus itu, kami ingin membangun suatu perusahaan sendirilah. Wah, luar biasa. Ini dreamnya juga sudah melambil anak-anaknya sebaya ya, Pak. Visioner sekali ya. Sangat luar biasa. Mau ciptain perusahaan. Sudah mau bangun perusahaan? Iya, dari... Masih di mimpi dulu, kayaknya. Masih di mimpi dulu. Kalah nih sama Rian. Nah, tapi kalau Rian sendiri... Sorry, mungkin saya ke Pak Anas deh. Apa sih rencana ke depannya ya dari pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas siswa, SMPK? Jadi, memang perkembangan teknologi itu akan selalu berkembang cepat. Seiring dengan kondisi sekarang ini, Mbak Loren ya. Mau tidak mau, sekolah juga harus mampu ikut mengikuti perkembangan itu. Nah, tentunya di samping peralatan, sarana penunjang itu harus ditingkatkan. Kompetensi guru pun juga seperti itu. Jadi, menghadapi tantangan ke depan itu, ya sumber daya manusia yang ada di sekolah itu memang perlu dikuatkan juga. Karena kalau tidak, mungkin juga susah untuk mengikuti itu. Kemudian, tentunya memang kita harus segera bermitra dengan perusahaan tidak hanya ditingkat dalam negeri saja. Tapi kita harus coba bekerjasama, berkolaborasi dengan di luar negeri. Sehingga dengan nempingan, nanti ada komunikasi yang memang bisa dibangun bersama untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oke. Sekarang kita coba ke Rian. Rian, ini kan sebentar lagi mau pertengahan tahun, banyak anak-anak SMP mau lulus. Mungkin banyak yang galau kalau bahasa anak sekarang ya. Mau masuk SMA atau SMK? Nah, kira-kira Rian bisa promosi. Kenapa teman-teman harus masuk SMK? Berdasarkan pengalaman yang mungkin Rian sudah dapat selama belajar di SMK. Berdasarkan pengalaman saya sendiri dan kalau saya nanya ke teman-teman saya yang di SMA, kalau misalkan kita mau atau hobi dalam suatu praktek, harusnya itu kalian masuk ke SMK. Soalnya yang saya tahu, SMA itu dia hanya berupa teori. Kalau misalkan untuk ilmu, ilmu saya rasa akan lebih banyak di SMK. Jadi di SMK itu banyak pengalaman. Kita ke sana, ke sini, kita ke industri, kita dikasih pelajaran tentang untuk berwirausaha. Jadi, kalau misalkan cinta dengan praktek atau cinta hobi kalian, masuk SMK aja. Kalau cinta masuk SMK. Ya, ini mungkin bagi yang sudah terarah, sudah tahu maunya apa, apalagi praktek-praktek seperti itu bisa meniru jejaknya Rian. Mas Anas dan Rian, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Terima kasih Mbak Loren, sudah diterima. Mas Med, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dan biasa kita masih punya banyak perbincangan lain ya. Namun setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih. Minimnya pasokan air bersih harus disiasati dengan bijak. Menurut data Indonesia Water Institute atau AIWI, pasokan air dari PDAM hanya mencukupi 40 persen dari kebutuhan air warga Jakarta. Sedangkan penyedotan air tanah dalam menyebabkan penurunan muka tanah Jakarta hingga 9 persen per tahun. Salah satu upaya menghemat air bersih adalah dengan mencuci mobil tanpa air, seperti yang dilakukan oleh Valo Waterless. Mereka membuka jasa cuci mobil tanpa menggunakan air. Sebagai gantinya, Valo menggunakan formula biochemical untuk membersihkan mobil. Formula ini terbuat dari bahan abadi, seperti rumah madu dan palem, sehingga aman bagi kendaraan dan tidak menyebabkan penyakit kulit. Konsep baru, cuci mobil tanpa menggunakan air. Jadi kita menggunakan satu biochemical yang kita produksi sendiri. Dan biochemical ini mengandung karnobawek dan karbon klay untuk menyerah potoran. Pertanyaannya adalah, cuci mobil kok tidak pakai air atau tidak baret? Kan gitu ya. Jadi kita sudah bikin formula khusus supaya mobil itu tidak baret dan hasilnya lebih mengkilap. Untuk produk kelebihannya dikilapnya itu pasti beda banget dengan cuci mobil yang konvensional biasa. Selain hemat air, metode cuci mobil kering ini juga tidak menyebabkan jamur mobil, yang ditimbulkan oleh air yang menempel di badan mobil. Selama ini saya pakai sistem cuci mobil yang pakai mesin ya, yang kita masuk terus disemprot air buat busa gitu kan. Ternyata yang bersih itu memang bersih bodinya. Tapi untuk kaca dan cet mobil mereka tetap berjamur gitu loh. Karena memang tidak menyediakan fasilitas di wax langsung. Sementara kalau dari Valo ini, mereka ada paket-paket yang langsung di wax bodinya sama kacanya. Mobilnya lebih bersih, lebih hemat air, terus lebih terjamin ya mas. Ya, pemerintah mencuci mobil bisa dilakukan di mana saja, termasuk di garasi rumah. Namun jika dilakukan dengan cara yang salah, dengan alat yang tidak tepat akan berdampak pada rusaknya cat mobil. Mencuci mobil adalah hal sederhana yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mobil tidak rusak saat dicuci. Pertama, hindari penggunaan lap sintetis. Sebab lap jenis ini sulit menyerap air dan tidak dapat mengangkat debu yang menempel di badan mobil. Elihu Nugroho sebagai praktisi polis mobil menyarankan penggunaan lap serat fiber untuk mengeringkan badan mobil. Kalau kita menggunakan lap yang serat, itu bisa menimbulkan baret karena kita tidak pernah tahu di dalam lap tersebut ada pasir atau di dalam bodi mobil itu mungkin ada pasir satu yang kita lap-lapin kiri kanan atas bawah. Lama-lama kan jadi baret-baret halus. Kita tidak pernah tahu. Lama-lama baru kelihatan, kenapa mobilnya jadi kusam gitu kan. Kedua, gunakan air secukupnya. Gunakan ember untuk menampung air dan hindari semprotan air dengan tekanan besar. Sebab semprotan dapat membuat cat kendaraan menjadi tipis. Agar badan dan kaca mobil tidak ditumbuhi jamur, mobil harus dikeringkan dengan benar. Jangan sampai ada titik-titik air yang tertinggal di badan mobil. Titik-titik air itulah yang menyebabkan tumbuhnya jamur mobil. Kalau selesai, seandainya kendaraan kita selesai kena hujan, sarankan otomatis harus langsung cepat dilap sampai di rumah supaya tidak menimbulkan bercak atau jamur. Itu tipis yang untuk merawat secara ringan. Kendaraan kita pasti akan terawat dan terjaga warna catnya. Yeremia Tera, Ages, DAE TV. Berikut ini perkiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktifitas! Terima kasih telah menonton!